Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Agus Jogatraya. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Badung, mengajukan permohonan agar bisa diberikan kuota jika pemerintah Kabupaten Badung mengadakan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pasalnya dari informasi yang diterima, terdapat 2.494 guru kontrak. Nasibnya terancam. Kadistik Pora Badung, Igusti Madedwi Payana, mengungkapkan jumlah guru kontrak di Badung justru melebihi jumlah guru yang sudah ASN. Karena itu pihaknya berharap nantinya ada solusi yang bisa ditempuh jika memang tidak banyak mendapat kuota P3K untuk guru. Kendati nantinya dalam seleksi P3K tidak diberikan kuota sebanyak jumlah tenaga kontrak yang ada sekarang, namun pihaknya meyakini akan ada petunjuk teknis lanjutan terkait kebijakan penghapusan pegawai non-ASN ini. Terkait dengan itu, pihaknya menunggu aturan terbaru dan petunjuk dari Sekda dan BKPSDM, karena banyak daerah saat ini memiliki problema kekurangan tenaga guru. Berdasarkan data terbaru di SDIK Pora Badung, jumlah guru kontrak untuk SD mencapai 1.788 orang, dan guru kontrak untuk SMP sebanyak 706 orang. Sedangkan jumlah guru ASN untuk SD jumlahnya 1.474 orang, dan guru ASN untuk SMP hanya 600 orang. Tak hanya guru, pegawai di sekolah masing-masing juga paling banyak tenaga kontrak dibanding pegawai ASN. Sedangkan jumlah pegawai kontrak untuk DSD sebanyak 967 orang, dan SMP 395 orang. Pegawai yang berstatus ASN jumlahnya sangat terbatas, seperti di SD hanya 20 orang, dan di SMP 52 orang. Seperti diketahui, kebijakan pemerintah pusat tentang penghapusan pegawai honorer non-ASN pada November 2023 sudah ditindaklanjuti oleh Pemka Badung. Parwata Bali Post melaporkan.